Intro Inilah rekaman detik-detik menegangkan saat evakuasi dua anggota TNI yang tertembak di Yahukimo. Rekaman proses evakuasi diunggah oleh akun Putri Palestina di Facebook. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah di distrik Suru-Suru, Kebupaten Yahukimo, Papua pada Jumat 3 Desember 2021 kemarin. Akibatnya, satu personel TNI yang mengisar dapur terarah di kubur dan prakas suheri mengalami luka tembak. Satu orang kubur dan satu orang terluka. Kejadian kurang lebih terjadi pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Hal itu disampaikan panggam cintrawasi Majen Ignatius Yoko Triyono saat dihubungi kompas.com melalui sambungan telpon pada Jumat. Menurut dia, personel sempat terlibat kontak senjata dengan KKB dan melakukan pengejaran. Saat ini, seluruh personel disuruh-suruh dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi peristiwa serupa terjadi. Sebelumnya, KKB menyerang Koramil persiapan suruh-suruh pada Sabtu, 20 November 2021 lalu. Kontak senjata sempat terjadi selama enam jam dan akibat kejadian tersebut sertu aribas korogogor. Sementara komandan Koramil, Kapten Infantri Artiandi mengalami luka tembak dan bacokan. Ini dirawat di rumah sakit Martin Tindai, Cayapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!